Oh disini ada empat teman-teman Tuh Ada empat ekor Bentar ya Tuh Tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Alhamdulillah di sore kali ini kita Bisa berjumpa kembali Dan disini ya teman-teman Ada salah satu Indukan ayam saja yang tadinya Mengeram sudah pada mulai menetas Oke kira-kira Ada berapa ya teman-teman Yang menetasnya Kita simak videonya berikut ini Oke teman-teman Kebetulan di sore kali ini Saya ada waktu untuk Mereview ya teman-teman Kebetulan ada salah satu Indukan ayam saya Yang sudah Mulai pada menetas ya teman-teman Telurnya Mohon maaf ya teman-teman Bila gambarnya kurang jelas Karena disini sudah sore Dan coba kita akan Nyalain dulu ya teman-teman Nyalain dulu cahayanya Biar lebih jelas Biar lebih jelas Saya juga belum tahu ya teman-teman Belum tahu ada berapa Yang menetasnya Coba kita buka dulu ya teman-teman Dua Disini dua Disini ada satu ya teman-teman Disini ada lagi Satu Satu Nih Ya teman-teman Rupanya baru ada Enam ekoran Mudah-mudahan Bisa pada menetas lagi ya teman-teman Kebetulan ayam ini Telurnya itu ada Dua belas ya teman-teman Ini baru Enam ekor Kira-kira Kita juga belum Tahu pasti ya Mudah-mudahan Ada lebih banyak lagi Yang pada menetas Dan nanti insya Allah Kalau sudah Dua sampai tiga hari ya teman-teman Kita akan Lihat lagi Siapa tahu Masih banyak lagi ya teman-teman Yang pada menetasnya Dan rencananya Ayam ini Tidak saya akan Tidak saya akan Pisahkan ya teman-teman Biarkan dia untuk Mengasuh anakannya Kebetulan Ayam ini Bulu-bulunya Lagi pada Brodol ya teman-teman Dan saya sengaja Nanti tidak akan pisahkan Agar Nanti Atau di saat Nelor lagi Bulu-bulunya itu sudah Kembali normal lagi ya teman-teman Maksudnya seperti itu Dan untuk ayam disini Ini baru Mengeram ya teman-teman Ini telurnya ada Sepuluh Ini ayam yang dulu Saya bahas ya teman-teman Yang lumpuh itu Ya ini ayamnya Dan ini ayam-ayam Yang saya rawat dari Anakan Kebetulan Waktu itu saya punya Tujuh ya teman-teman Disini baru ada Enam ekor Ada tiga ekor Indukan Dan tiga ekor lagi Pejantan ya teman-teman Dan satu ekor Laginya masih disana Di rumah sana ya teman-teman Dan mudah-mudahan Ayam ini Telurnya akan Lebih banyak lagi ya teman-teman Lebih banyak lagi yang menetas Dan nanti saya insya Allah Akan Kalau ada waktu ya teman-teman Akan mereview kembali Nah Untuk lebih jelasan seperti ini ya teman-teman Anakannya Ini masih pada kecil-kecil banget Disana juga ada Disini tiga Disini juga tiga Berarti masih ada Enam Telur lagi Yang belum pada menetas Dan alhamdulillah Oh disini ada empat teman-teman Tuh Ada empat ekor Bentar ya Duh 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 Ada empat ekor Ternyata ada Sudah tujuh ekor yang menetas ya teman-teman Tinggal Lima lagi ya Yang belum Mudah-mudahan Lebih banyak lagi Yang sudah menetas Lucu-lucu banget Dan nanti saya tidak akan pisahkan ya Biarkan indukannya yang mengasuh Untuk petarangannya saya buat seperti ini aja ya teman-teman Dari kardus Dan alhamdulillah Dengan petarang-petarang seperti ini juga Ayam-ayamnya sudah Lumayan banyak ya Lumayan banyak yang pada menetas Dan Nanti mudah-mudahan untuk ayam ini Lebih banyak lagi ya teman-teman yang menetas Insya Allah kalau ada waktu juga saya akan mereview kembali Untuk ayam ini ya teman-teman Dan untuk kurungannya juga saya sudah menyediakan ya teman-teman Seperti ini untuk kurungan nanti anak ayamnya Ini ya teman-teman Kebetulan baru saya beli satu kurungan ya Rencana saya akan beli tiga Cuma ada satu Jadi untuk sementara kita untuk ayam-ayam ini ya teman-teman Nah ini juga ayam-ayam Yang itu ya teman-teman Anaknya yang tadi yang pada menetas Oke ini ya anaknya Ada dua Yang kemarin juga saya bahas ya teman-teman Yang cara merawat anak ayam itu Ini ayamnya Alhamdulillah Sudah pada besar-besar Dan disini saya habis kasih pakan ya teman-teman Nah Tembolnya Sudah pada gede-gede Tuh Coba kita Lihat ya teman-teman Sekarang usianya sudah Dua bulanan lebih ya teman-teman Ini ceweknya Nah untuk yang ini Cowoknya ya teman-teman Ini anakannya yang Ayam tadi ya teman-teman Yang pada menetas itu Lihat Sudah pada besar-besar Dan alhamdulillah Pada sehat-sehat ya teman-teman Tenggu dengan sehat Dengan cara-cara Merawat sederhana Tidak Tidak Mengecewakan ya teman-teman Asalkan Tau Tata caranya juga Nanti ayam-ayamnya bisa sehat Nah Ini Tuh Sudah pada besar-besar Dan kita Kembali lagi ke sana ya teman-teman Biarkan dia untuk bermain dulu Bentar lagi Ayam-ayam ini Akan saya Masukkan ya teman-teman Akan saya kandang Karena sudah sore Nah nanti Dua sampai tiga hari lagi Kita akan Turunkan ya teman-teman Akan turunkan Akan turunkan ke bawah Mudah-mudahan Masih banyak lagi ya teman-teman Masih banyak lagi yang menetas Mari kita Taruhkan lagi Seperti tadi Agar tidak Kedinginan ya teman-teman Mudah-mudahan Masih banyak lagi ya Yang menetas Dan saya nanti akan Biarkan Indukannya yang mengasuh Oke Jadi saya Akhiri saja teman-teman Karena disini sudah sore Dan saya juga belum Beres-beres tempat Kandang-kandang disini ya teman-teman Belum saya Beresin Dan mungkin Saya akhiri dulu ya teman-teman Sampai disini Nanti kita lanjut Kita ribu kembali Oke Terima kasih yang sudah menonton Dan terima kasih juga Yang sudah subscribe Yang sudah Terus mengikuti channel kami ini Saya ucapkan terima kasih Dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya